Saya kok yakin, millennial ini yang diobservasi mas ya Karakternya tiga nih, yang utama Satu kalau millennial adalah dia Yang jelas dia kerja keras Tapi juga dia risk taker Nih, yang menonjolnya, risk taker Dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Dibandingkan dengan generasi X Millenialnya kan Y Dia risk taker Nah kemudian gen Z Gen Z ini, selain open mind Dia juga kreatif Ini yang tidak dimiliki oleh millennial Ini menurut saya, trait Atau karakter Yang bagus sekali mas Orang yang bisa maju kalau dia risk taker Orang gak berani ngambil risk Gak berani ngambil risiko Gak bisa maju Selamat siang berjumpa lagi di Ngomong Politik Dimana kita sebagai anak muda Kita sebagai generasi millennial Kita sebagai generasi Z Ini merupakan platform yang tepat buat kita Karena di Ngomong Politik Atau di Ngomong ini Semua orang dikasih kesempatan Untuk ngomong apapun tentang politik Jadi bagi kalian yang masih muda Bagi kalian yang merasa Tidak tahu politik itu apa Nonton kanal kita Karena disini banyak edukasi-edukasi Dengan bahasa-bahasa yang saya yakin Kita pasti semua bisa paham Kalau gak apa Tinggal buka Habis Dan acara ini berkolaborasi Antara Ngomong Atau Ngomong Politik Dengan pos kota Dan kita hari ini berlokasi Masih sama Di diskusi kopi Dimana ini merupakan kafe Memang tempatnya orang berdiskusi Jadi nanti kita bisa berdiskusi disini Dengan siapa Ini adalah tokoh yang luar biasa Yang kemudian berkenan hadir Di ruang diskusi kopi ini Untuk berbicara bersama Di konten Ngomong Politik kali ini Dan tidak usah lama-lama Saya coba berikan sambutan Kita perkenalkan Kita perkenalkan Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Kalau sekarang Pak J Purnawirawan Pak Andika Perkasa Selamat siang Pak Andika Selamat siang Pak Andika Luar biasa Sehat Pak Selalu sehat Kalau kita berhadapan-hadapan Kayaknya yang lebih sehat Pak Andika Kalau saya jadi anggota Saya sudah kena tegur Karena saya selalu melihat Youtube-youtubenya Bagaimana beliau menegur Para perwira-perwira Yang juga tidak berolahraga Tapi saya lagi Olahraga karena Mau berhadapan Pak Andika Tapi tidak cukup Ternyata Sepuluh kali Pak Andika Pertanyaan pertama Ketika Pak Andika datang ke sini Yang saya salut Dan saya appreciate Di usaha Pak Andika Yang hari ini semakin Dewasa Semakin matang Tapi Kondisi tubuhnya Masih terjaga Jadi Supaya kita Nanti enak Membahas bagaimana Menjaga NKRI Kita tanya dulu Bagaimana menjaga tubuhnya Pak Andika Saya masih muda Mas Kan pemilih pertama Pemilih pertama ya Iya 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 Masih muda Teman-teman ini mungkin gak tau Kenapa Pak Andika Menyebut dirinya pemilih pertama Karena Baru kali ini Tercatat sebagai sipil Iya Waktu saya 17 tahun Waktu ini Kan Pas 2 SMA Kan udah boleh Tapi pas gak ada Pemilu Oh iya Jadi 19 Prosesnya malam Langsung masuk Akabri Jadi Baru sekarang ini Baru sekarang ini Menjadi pemilih pertama Itulah kenapa Menyebut dirinya Pemilih pertama Tapi gimana Pak Andika Kita ini juga agak heran Artinya gini Kalau kita juga melihat Senior-senior Di Militer lah ya Terutama karena Pandika kan adalah Panglima TNI Tidak banyak yang kemudian Masih mampu menjaga Kondisi tubuhnya itu Sebaik dan sebagus Pandika Apa sih yang dilakukan Pandika tiap hari ini Jadi Ada dua Faktor besar Mas ya Menurut saya Pertama knowledge Knowledge itu gimana Misalnya Generasi orang tua kita Kakek nenek kita Itu Rata-rata Kecil ya Lean Lean itu artinya Bener-bener Hampir gak ada lemak lah Tapi sebetulnya Bukan karena tahu Tapi aktivitas Sehari-harinya Yang membuat seperti itu Yang membuat Akhirnya Beliau-beliau itu lean Misalnya jalan Makannya Ya mungkin dulu ya Ya Lemak-lemak itu sedikit Jadi jarang lah Jamfut-jamfut itu jarang Wah gak ada Saya ingat bapak saya aja Bapak saya Bukan kakek nenek saya mas Itu kalau makan Nasi Tempe Tahu Sambel Udah Udah Lemaknya dimana Terus aktivitasnya banyak Aktivitasnya normal Jalan kakinya Sering Orang dulu kan Mungkin ke pasar Eh ibu saya Saya masih kecil Saya masih Suka ngawal tuh mas Memang Berdekat jadi pengawal Dari dulu berarti Karena disuruh bapak belanjaan Bukan gak bapak-bapak Karena gak punya pembantu Jadi Aktivitas mereka Secara tidak sadar Walaupun dilakukan Sebelumnya untuk Survive Untuk bertahan hidup Ke pasar Kerja apa aja Tapi karena gak punya kendaraan Akhirnya jalan Nah itu yang Itu jauh Dari rumah ke pasar Jauh Jauh Ya bolak-balik Apalagi bawa belanjaan Kan gak selalu ada saya Iya Sering-sering sendiri juga Kalau saya sekolah Nah Itu karena tidak ada knowledge Yang kedua Yang jelas kesempatan Nah Pertanyaan Mas Riga Tadi Di TNI Iya betul Waktu itu tidak terlalu banyak Karena apa Knowledgenya gak ada Yang kita tahu Hanya Kardiol Kardiol saja Lari Jadi muscle gainnya itu ya Justru bukan muscle Justru yang edukasinya kurang itu kan Di muscle gain Yang kurang disitunya Ya ada push up Ada pull up Tetapi kebiasaan kita Pull up itu sekali Artinya sekali itu kan Satu set Ya Padahal Teorinya gak begitu Teorinya Teorinya minimal Empat set deh Empat set itu berapa kali Satu gerakan Pokoknya satu set itu Harus sampai gak kuat Mas Karena Kalau insting Sudah gak kuat dari awal Kan di luar dugaan kita ya Kalau kita dulu gak tahu Misalnya Satu kali Satu set sampai gak kuat Kita pikir Wah habis ini gak mungkin bisa lagi Bisa ternyata Mas Ternyata bisa Bisa Ada teorinya Ada teorinya Breaknya Kira-kira satu menit dua menit Bisa lagi Mas Sampai sekarang masih aktif tapi Untuk olahraga Masih Mas Setiap hari saya Setiap hari Tapi Kembali lagi tadi pertanyaan Mas Riga Sebetulnya bukan olahraganya Saya tiap hari olahraga Iya Tapi olahraga tuh Kontribusinya cuma 30% Mas Jaga makan Makan Yang 70% tadi Mas Pokoknya asupan makanan Minuman gitu Nah Itulah kenapa di diskusi kopi ini Serialnya hari ini Spesial kopinya Tanpa gula Karena itu sudah request Tidak boleh ada gula Itu demi menjaga Kondisi tubuh Iya betul Dan itu adalah bagian dari Alert system kepada saya Saya tuh soalnya gini Pak Andika Mengikuti Pak Andika ini kan sudah lama Artinya Banyak kawan-kawan di media juga yang Ya Pak Andika ini terkenal lah Di teman-teman media ini Karena sejak menjabat Sebagai Kadis Penat ya Itu kan akrab sekali Dengan kawan-kawan wartawan Selalu testimoni mereka itu Selalu testimoni mereka itu Kalau misi dorongan Pak Andika itu Peralatan jemil Mau dari Nandispetat Mau dari Dimabesat Bahkan sampai Dimabes TNI Selalu ada Itu kok bisa diadakan Tapi selalu punya waktu Itu kan kesibukan sebagai Panglima terutama Itu kan luar biasa Pak Andika Sekarang gini Mas Riga Kalau soal ada waktu atau enggak Itu kan tergantung diri kita Mas Riga menganggap Makan kebutuhan Sibuk gak sibuk Harus makan Begitu juga dengan olahraganya Begitu juga olahraga Bagi saya itu Prioritas Perlalu ada waktu Di tengah padatnya Harus Kecuali waktu kita dulu bawahan Waktu bawahan Ini cerita sebenarnya Kadang-kadang saya Olahraga jam 11 malam Bener Karena baru bisa Karena sebagai bawahan kan Tugas dari pagi Sudah ke tangan sini Kadang-kadang pernah jam 1 Bener jam 1 malam Iya Baru sempat Bangunnya pagi tapi tetap? Bangun pagi tetap Nah itulah Jadi pengorbanan ada Sehingga begitu Saat saya sudah Semakin senior Kita bisa lebih banyak Artinya itu Hari ini adalah Buah investasi dari Konsistensinya Pandika Dalam menjaga tubuh Dan pesannya Tidak hanya olahraga saja Karena kontribusinya Tidak sebanyak Bagaimana kita menjaga Nutrisi makanan Betul Supaya tetap Jadi kalau kita Lihat orang-orang Yang segera masih muda Masih biasa Tapi kalau lihat Pandika Ini memanipulasi usia Orang tidak tahu Siap Pandika berapa Dibikin Wah masih 30 Pandika Tapi berangkat dari situ Yang kami pahami hari ini Terlebih Ketika Pandika Menjabat sebagai Panglima ya Itu kan Sangat Atraktif Dan komunikatif Sekali dengan Publik Terutama Teman-teman Di generasi yang muda Generasi milenial Generasi Z Dan setelah kami melakukan Survei kecil-kecilan aja Ternyata banyak loh Orang itu yang Ngefans sama Pandika Tidak hanya Wanita Ria Pokoknya semua kalangan Anak muda Gen Z Itu suka sama Pandika Karena katanya Orangnya Hambel Murah senyum Saya uji sendiri Pas tadi datang Langsung senyum Padahal kita belum salah Itu Apa Responnya Pandika Melihat Orang itu Begitu menggemari Pandika Sampai hari ini Saya Terhormat Karena Dari dulu ya gitu Sehingga Bener-bener gak ada harapan Misalnya Pamrih mas ya Saya senyum Supaya Orang seneng kan Gak ada Justru itu Pemban kita Dari dulu lah Apa adanya Ya Ini Pesan buat kita juga lah Banyakin senyum Biar awet muda Pandika ini kan Tidak hanya kesini Pertama kali kan Artinya Sudah Sering sekali kita melihat Pandika ini melakukan Bukan melakukan ya Kunjungan lah Ke tempat-tempat yang lain Apa sih yang Sedang dilakukan oleh Pandika Hari ini Kok Wajahnya Pandika itu Ada dimana-mana gitu Sebetulnya karena diundang Belaknya kesini juga Ketemu Mas Ria kan yang undang Mbak Anel tuh Jadi Bukan dalam rangka apa-apa Jadi Kita menghormati Bukan jawaban Panglima lagi ya Ini jawaban Politisi Karena Sepertinya Habis ini Akan masuk ke gelanggang Politik Nanti kita tanya Lebih dalam Pertanyaannya Kemudian begini Banyak orang Mengasumsikan Kegiatan Pak Andika Hari ini Di berbagai Ruang publik ya Kita membahasakannya Karena ada Atensi tertentu Terhadap Kegiatan politik Di depan Kita paham bahwa Habis ini kita akan Menghadapi pemilih 2024 Dan kita juga menyaksikan Pak Andika Hadir di kegiatan Salah satu partai Apakah Bisa gak sih kita Kait-kaitkan hal ini Dengan memang Pak Andika punya Atensi tertentu Ya kalau Saya memang Sudah memutuskan Untuk Masuk dalam sistem Politik nasional Itu benar Benar Itu bahkan Saya lakukan setelah Hari pertama Saya pensiun Saya sudah langsung Langsung lakukan Proaktif Tanggal 1 Januari Artinya menjemput bola ya Betul Apa yang dilakukan Proaktif itu seperti apa Iya saya Berusaha untuk Mengungkapkan Keinginan saya Bergabung Salah satu partai politik Nah Tapi memang Ada Komunikasi Kesepakatan Bahwa yang Mengumumkan nanti adalah Dari partai politik Jadi sampai sekarang Saya Menunggu 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 hasil dari Proaktifnya Pak Andika Tapi kalau boleh tahu Namanya berpartai Itu kan pasti Ada Ya Anggota militer pun Juga ada KTA Ini sudah Di dompetnya sudah ada KTA Belum Belum Ini karena menunggu pengumuman Sehingga tidak mau ngomong Atau memang Belum ada Karena officialnya memang Ya Kesepakatan Bukan saya yang mengumumkan Oke Jadi menunggu waktu ya Menunggu Menunggu waktu Sampai Ya terserah Gak ada batas waktunya Tapi secara Pribadi Pak Andika Adalah orang Hari ini sangat siap Untuk terjun di gelanggang Politik nasional Ya sangat siap Karena memang itu Niat saya Switchnya itu gimana Pak Andika Kita tahu bahwa Prinsip yang harus dijaga Oleh Anggota TNI Atau Para-para jurid ya Kita menyebutnya Dalam menjaga Neutralitas Terutama Ketika kita memasuki Wilayah-wilayah Yang bersinggungan Dengan politik Artinya Sekian puluh tahun Pak Andika menjaga itu Dan kita melihat Memang itu Berhasil Artinya testimoni Masyarakat pun Menyatakan seperti Tapi hari ini One day Satu hari Setelah Pak Andika Menghubungkan Pensiun Terata proaktif Ke politik Switchnya itu gimana Dari netral Sehingga harus memiliki Subjektivitas tertentu Terhadap pilihan politik Sebetulnya Saya Berhubungan langsung Mas ya Dengan partai politik Itu kan Sejak Jadi Kepala Setap Angkatan Darat Jadi 4 tahun Sebelum saya pensiun Saya Jadi Kepala Setap Angkatan Darat Itu Selalu diribatkan Dalam rapat Dengan pendapat Rapat kerja Di Komisi 1 Ketika di DPR Kan isinya 9 partai politik Disitu Jadi sebenarnya Disitu ya Sudah merupakan Seperti Apa ya Observasi Bagaimana Partai politik Kemudian Bagaimana Interrelasi Antara partai politik Dengan kami Dan seterusnya Sehingga Begitu 4 tahun Ya Cukup Cukup lama Mas ya Kemudian Saya Memutuskan Karena memang Sebagai warga negara Begitu saya pensiun Hak saya penuh Sebagai warga negara Termasuk Bisa memilih Dan bisa dipilih Jadi ketertarikan Untuk terjun di politik Itu sudah ada Sejak menjadi Kasat berarti Atau gimana Oh iya Selain Mengobservasi Juga kan Yang paling berat Sebenarnya Mas Alasan saya masuk Sistem politik Adalah Karena Dua Satu adalah Sebagai praktisi Saya ini kan Di birokrasi Sudah 40 tahun Mas Yang kedua Knowledge saya Pendidikan saya Kebetulan juga Tentang Public policy Public administration Yang di Norwich Kalau gak salah Itu di Norwich Diplomacy Diplomacy And military science Kemudian di National Defense University Itu kayak Di unitas pertahanan Semua soal Public policy Betul Tentang Keamanan nasional Khususnya Ketika Orang hari ini Banyak yang Mengkritisi Peran partai politik Terhadap Proses demokrasi Di Indonesia Pak Andi Kang Sebagai Mantan pengimatan Ini justru memutuskan Bahwa Jalan pengabdian Saya selanjutnya Adalah berpartai Kenapa Yaitu Justru konstitusi Peraturan perundangan Kita yang Justru Menyatakan Bahwa Partai politik Yang mempunyai Keunangan Untuk Mencalonkan Presiden Wakil Presiden Partai politik Atau gabungan Jadi ya Menurut saya Selama Peraturan perundangan Itu ada Yaitulah Yang menjadi Pedoman kita Pegangan kita Mau kemana lagi Ya kita baca lah Undang-undang Pemilu pun juga Dikatakan Dicalonkan oleh Satu atau Gabungan dari Partai politik Artinya Pak Andi kan Memang punya atensi Untuk menjadi salah satu Antara Capres Atau Cawapres Bisa gak saya ngomong gitu Sebetulnya Saya ingin Menjadi bagian Dari eksekutif Karena tadi Dua hal tadi Capres-Cawapres Eksekutif Eksekutif juga Tapi Itu kan Menurut saya terlalu tinggi lah Karena itu kan Di Penglima TNI Sudah kurang Karena saya gak boleh GR Betul Jadi Saya bener-bener gak ada Target Tapi ketika Kemudian orang Memberikan ruang Untuk berkontribusi Di sana Apakah Pak Andika menerima Oh iya pasti Terhormat kan Saya merasa Kehormatan lah Buat saya Karena saya sendiri Sebetulnya Gak kepingin Sejauh itu Saya hanya ingin Masuk dulu Nantinya Apakah Dipakai Sebagai Misalnya Anggota kabinet Ya atau Lebih tinggi Atau sebagai Advisor Kan sama aja Staff ahli Kan sebetulnya bisa Tapi memang Disitu saya akan Lebih bisa Maksimal Karena bidang saya Disitu Mas Pengalaman saya Disitu Pak Andika Kan kita tahu kan Ini sebenarnya Sudah punya subjektifitas Terhadap satu partai Kita sebut lah BDI Perjuangan Kan begitu Jika ada yang salah Karena memang datang kan Tadi saya tahan-tahan Tapi gak disebut-sebut Kita sebut aja lah Pak Sementara BDI Perjuangan Hari ini sudah Mencalonkan Bakal calon Presidennya Bernama Pak Ganjar Pranak Dan Tadi juga Pak Andika Tidak menolak Kalau kemudian diberi Kesempatan Untuk mengabdi Di wilayah eksekutif Dengan Dengan posisi Yang setinggi itulah Cawapres Mungkin gak Kalau Pak Andika ini Menerima Pinangan Untuk Maju Sebagai Bacawapres Wah ya Kan bukan Ya sangat mungkin Sangat mungkin Dan sangat Terhormat Seperti saya bilang tadi Karena targetnya Kan gak setinggi itu Tapi tugas apapun Saya siap Harus siap Soalnya Kalau gota gaduknya Ini kan sekarang Katanya bajunya hitam putih Kalau lihat Pak Ganjar Pak Andika ini Rambutnya putih dan hitam Apa jangan-jangan Karena itu Dan satu orang yang gak tau Pak Andika ini memang Lair di Bandung Tapi keluarganya di Magelang Bapak saya mas Magelang sama Blitar Jadi Blitar ini Memang bener-bener darah DNA-nya Bung Karno Memang Luar biasa Menempel di Pak Andika Nah Berkaitan dengan itu Dan juga berkaitan dengan Partai PD Sebenarnya Seberapa dekat sih Pak Andika Dengan ketua umum PD perjuangan Sebetulnya Seperti tahun ini Ketemu baru sekali Mas Baru sekali? Iya Enggak Jadi datang kemarin itu Ibu ketua umum PD perjuangan Tahu gak Waktu ke acara NGBK itu Oh tau Tahu Tapi gak ketemu Tapi gak ketemu Gak ketemu Jadi sekali Apakah dekat atau tidak Saya kenal Tapi juga Tidak terlalu dekat lah Karena kan Sebelum Januari Berarti kan saya masih aktif Kalau saya tidak Misalnya Ada hubungan Kerja langsung Ya Kan Ya gak pantas lah Saya Ya kalau baru ketemu sekali Kenapa partai itu Dibilih Pak? Observasinya kan Udah lama Wah luar biasa Dan kesimpulannya Tentang PD perjuangan Adalah apa? Ya bagi saya Yang paling Pas aja Menurut saya Karena? Karena banyak lah Selain individunya Juga Misalnya visi-misinya Ya semua partai Apa cara bergeraknya Pada perjuangan ini Mungkin Agak-agak mirip Dengan Apa misalnya Caranya Bapak memimpin pasukan Di Oh enggak Kalau itunya justru enggak Justru enggak Soalnya kan kemarin kan Habis ada acara Di mana Di Tidiri Semarang itu kan Terus ketua DPD PDI perjuangan itu kan Dikesankan oleh Banyak orang Seperti gelar pasukan Kita punya pasukan Apa Siluman Kita punya pasukan Burung Hantu Ada pasukan perempuan Ini kayak militer banget Jangan-jangan Pandika Emang tertarik karena ini Tidak ya Nah kalau begitu Ini kan semua Masih dinamis Bahkan Kerjasama politik Ataupun koalisi Itu hari ini juga Masih Ya Sangat memungkinkan Ada perubahan Dan bergeseran Karena Menuju Oktober ini Pasti akan banyak dinamikannya Betul Betul sekali Boleh dong saya tanya Selain Pak Ganjar Sosok seperti Prabowo Itu menurut Pak Dika Seperti apa Pak Prabowo Saya kenal Di antara Mas Anies Mas Ganjar Pak Prabowo Saya lebih Kenal Pak Prabowo Karena sudah lama Sejak saya masih Muda lama saya Tahun 93 93 94 itu Itu Sudah kenal Karena beliau menjadi Komandan saya Nah kemudian terus Sampai beliau menjadi Komandan Jenderal Kopassus Kemudian 98 Nah setelah itu Tidak ketemu lagi Tidak ketemu lagi Pada saat beliau menjadi Menteri Pertahanan Yaudah Berarti Selain kenalnya sudah lama Juga beberapa kali Berhubungan langsung Iya Ada hubungan profesi Dimana beliau menjadi Atasan saya Menurut Pak Dika Orang Seperti Pak Prabowo Seperti apa sih Iya beliau Jelas Satu pekerja Pekerja yang Sangat Bagus Kemudian juga Punya dedikasi Keinginan Indonesia Maju Itu Sangat jelas Makanya nama koalisinya Sekarang jadi Koalisi Indonesia Maju Oh gitu ya Oh baru Kalau kan hari ini Yang kita lihatkan Ada tiga Tokoh lah Yang kemungkinan Akan running Di Pilipres 2024 Meskipun Sekali lagi Karena ini politik Tidak menutup kemungkinan Sosok yang di sebelah saya Justru bisa saja Jadi capres 2024 Nah kalau Pak Anies Sendiri gimana Menurut Pak Andika Mas Anies dengan Mas Ganjer Sebelumnya saya baru Mas Itu baru 2014 2014 saya menjadi Komandan Pasapres Berarti Ikut dengan Pak Jokowi Nah disitulah saya ketemu Dengan Mas Anies Waktu jadi mendikut ya Nah mendikut Kemudian Mas Ganjer Sudah jadi gubernur Jadi pada saat Setiap kali Presiden ke Solo Waktu itu Awal-awal nih mas ya Itu beliau selalu ada Jeput sebagai gubernur Terus kalau Bicara one on one Seperti saya dengan Mas Riga gini Dengan Mas Ganjer itu baru sekali Baru sekali Dengan Mas Anies Dua kali Tapi kalau Mas Tanya saya tentang Mas Anies Mas Anies Satu smart 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 Kemudian Selain smart juga Ya punya prestasi juga Memimpin Jakarta Walaupun satu periode Dan komunikasi publiknya Sangat bagus Sangat bagus Sangat bagus Ini bukan pengharusan Dari banyak orang Yang mengatakan Retoritasnya Dia luar biasa gitu Ya Saya sih Karena saya gak punya Data-data sih mas Tapi yang jelas Tapi kalau BDP Punya observasinya ya Kalau Pak Anies Gak punya datanya Oh iya Nah Terakhir Kan tadi sudah Pak Prabowo Seperti apa Kalau Pak Ganjar Gimana Mas Ganjar juga Menurut saya punya Komunikasi publik Yang bagus Beliau ini Menonjolnya Karena Menurut saya Gampang dekat ya Kalau ketemu orang baru itu Langsung dekat gitu loh Itu Terasa sekali bagi saya Dan orangnya kan Agak Agak mudah Bercanda Jadi menurut saya Untuk Approach orang itu Sangat mudah Jadi menurut saya Komunikasi dengan Warga Itu Gampang sekali Kedua juga Entengan lah Menurut saya Entengan dalam arti Orang yang Fleksibel Easy going Easy going Nah menurut saya Itu juga satu modal Untuk Apa Menerima Masukan-masukan Artinya Pak Andika Ketika berkomunikasi Pak Ganjar Itu jauh lebih Accepten lah Mungkin Karena Sosoknya itu Yang Sangat Apa mungkin Yang tadi katanya Humble itu Tadi Kita Kalau bicara soal Kenegaraan Banyak Publik hari ini Bahkan tidak sedikit Dari Gen Z Ini Gen Z Yang sebenarnya Jauh dari kehidupan Yang mungkin Apa namanya Hidupan-hidupan Yang suasananya Semimiliter Seperti pada Masa Orde Baru Mereka itu Banyak menyatakan Bahwa Kepimpinan Militer Hari ini Sedang dirindukan Karena dianggap Memiliki Ketegasan Terhadap visi Yang sedang Achieve Misalnya Menurut Pak Andika Seperti apa sih Ya itu mungkin Penilaian mereka Mas ya Tapi kan Kalau dari pengalaman Di seluruh dunia Orang-orang Yang memiliki Background militer Kemudian Menjadi Kepala Negara Apakah Perdana Menteri Atau Presiden Itu kan juga Banyak Dan Observasi Saya juga Sebetulnya Tidak Kemudian Otomatis Misalnya Oh Pemimpin Militer Kemudian Pasti Lebih Disiplin Lebih tegas Enggak juga Enggak juga Saya Mengamati Bener ini Mas Ada Pemimpin-pemimpin Sipil Yang justru Jauh lebih berani Oh iya Contohnya Presiden pertama Kita Mbak Kassel Beliau bukan Militer Tapi kan Beliau juga Yang Kemudian Memimpin Revolusi Untuk Memperdekakan Indonesia Di luar negeri Lebih banyak lagi Contohnya Jadi Pemimpin-pemimpin Yang Backgroundnya Sipil Tetapi Lebih Decisive Sebaliknya Pemimpin militer Yang Decisive Juga Ada Ada Artinya Juga Tidak Bisa Dijadikan Tolak Ukur Bahwa Ketika Seorang Militer Atau Purna Wirawan Militer Memimpin Sebuah Negara Either Itu Berara Menteri Atau Presiden Itu Pasti Memiliki Ketegasan Yang Lebih Dibanding Sipil Enggak Juga Tergantung Orangnya Mas Kalau Pandika Kondisi Nasional Kita Seperti Apa Hari ini Hari ini Menurut Saya Cukup Bagus Jadi Prestasi Presiden Menangani Dua Dinamika Ini Dinamika Yang menurut Saya Cukup Besar Karena Pertama Covid Itu kan Seluruh Dunia Gak Bisa Gabur Harus Menghadapi Gak Ada Pilihan Lain Yang Kedua Perang Di Ukraine Tidak Semasif Pada Covid Tetapi Kena Semua Contohnya Kebetulan Ukraine Rusia Ini Untuk Energi Rusia Itu Penghasil Petroleum 10% Dari Itu Eropa Kan Ya 10% Dari Produksi Minyak Dunia Itu Di Rusia Natural Gas Kalau Ke Eropa Itu 40% Mas 40% Kebutuhan Natural Gas Europe Itu Dari Rusia Yang Hilirnya Di Jerman Jerman Itu Yang Paling Banyak Tapi Semua UK Italy Jerman Pransi Rusia Jadi Sangat Berdampak Terus Kemudian Ukraine Kebetulan Itu Kalau Untuk Corn Jagung Itu 15% Produksi Jagung Dunia Disitu Barley Barley Itu Seperti Untuk Serial Itu 13% Wheat Gandum 10% Sehingga Begitu Dua Ini Kemudian Terlibat Ya Export Dari Rusia Sebetulnya Masih Bisa Tadi Ke Eropa Termasuk Indonesia Tapi Kemudian G7 European Union NATO Kemudian Ngeblok Mengembargo Nah Sehingga Supply-nya Terganggu Begitu Supply terganggu Kan Inflasi Harga-harga Naik Di tempat lain Kita Merasakan Juga Kita Merasakan Juga Makanya Kita BBM Kebetulan Import Petroleum Kita Walaupun Kita Untung Karena Kita Punya Batu Barang Kita Punya Nickel Harganya Naik Makanya Kita Net Export Kita Tahun 2002 Lalu Itu Bagus Artinya Export Kita Lebih tinggi Dari Import Kita Ada Kelebihan Yang Nilainya Kira-kira 3,8% Dari GDP Kita Tantangan Kita Apa sih Sebagai Bangsari Kalau Dulu Kan Zaman Bung Besar Atau Pak Karno Tadi Ya Menjaga Dan Merat Lalu Kemudian Proses Pembangunan Di fase Orde Baru Ya Kalau Hari Ini Apa sih Tantangan Terbesarnya Tantangan Kita Bagaimana Meningkatkan Karena Meningkatkan Kesejahteraan Itu kan Gak ada Batasnya Mas Gak akan Pernah Berhenti Kita Sekarang Income Perkapita Kita Itu Yang Diukur Yang Diukur Ke Semua Negara Itu 4.700 US Dolar Per Orang Per Tahun Kita Harus Terus Meningkat Karena Semuanya Pasti Meningkat Jadi Kata Cukup Itu Sebenarnya Juga Gak akan Pernah Berhenti Gak akan Berhenti Itu Apakah Bentuk Dari Sikap Kita Tidak Bisa Puas Atau Memang Seharusnya Kita harus Seperti Itu Semua Organisasi Mas Termasuk Poskota Dan Ngompol Itu kan Harus Selalu Mengevaluasi Harus Selalu Lebih Bagus Iya Harus Kalau Enggak Yang Gak ada Majuan Bayangan Pak Andika Sebagai Salah Satu Putra Bangsa Indonesia Itu Seperti Apa Di depan Ya Kita Yang Jelas Mas Peluang Itu Kan Lebih Besar Kita Harus Merasa Dulu Bahwa Kita Beruntung Punya SDA Sumber Daya Alam Sudah Jelas Banyak Bandingkan Misalnya Dengan Tetangga Kita Dengan Malaysia Singapura Brunei Timor Leste Selain Selain Lebih Luas Juga Sumber Daya Alamnya Lebih Banyak Nah Kedua Kita Punya Penduduk Kita Nomor Empat Terbesar Di dunia Enggak Banyak Yang Punya Apa ya Punya Kondisi Seperti Menguntungkan Itu SDA SDM Surplus Semua Plus Itu Juga Jarang Terjadi Kita Akan Menikmati Mas Yang Namanya Demographic Dividend Atau Demographic Bonus Atau Bonus Demografi Itu Sudah Mulai Berjalan Puncaknya Kira-kira 2030 Sampai Dengan 40 Itu Kira-kira Nah Saat itu Terjadi Mas Selain Tadi Selain kita Memang Punya Penduduk Yang Banyak Ekonomi Kita Terbantu Mas Jadi Kenapa Terbantu Karena Penduduknya Banyak Consumer Spending Kita Itu Membantu Ekonomi Karena Porsinya Lebih dari Setengah 56% Dan Memang Benar Prakteknya Artinya Gini Pertanyaannya Kemudian Mungkin Teman-teman Gen Z Yang menonton Ngopol Ini Mungkin Kita Sama-sama Belajar Yang dimasuk Sama Pak Dika Bonus Demography Dimana Usia produktif Angka Usia produktif Masyarakat Indonesia Pada Tahun 2030 Hingga 2040 Dan Mencapai Indonesia Masa Di 2045 Adalah Usia-usia Produktif Yang hari ini Teman-teman Gen Z Nah Menurut Pak Andika Orang-orang Gen Z Di Indonesia Seperti apa Sekarang Karena Kalau kita Bicara Lintas Generasi Pasti ada Saja Kritikannya Kalau Anak yang Lebih muda Selalu Seperti Ini Saya Sangat Optimis Kenapa Jadi Adek-adek Gen Z Dengan Millenial Kami-kami Kami-kami Ini kan Waktu kecil Dulu Saya Baby Boomers Saya Waktu kecil Dulu TV Cuma Satu TVRI Sehingga Kita Nungguin Berita Mas Itu Sehari Kalau Gak Salah Cuma Dua Kali Jam 6 Sore Sama Jam Sembilan Malam Dunia Dalam Berita Sempat Koran Waktu itu Memang Sudah Print out Tapi Ya Mungkin Gak Banyak Juga Saya Cuma Satu Kompas Bapak Saya Maksudnya Jadi Tiap Hari Hanya Itu Saja Nah Gen Z Millenial Itu Informasinya Banyak Sekali Karena Apalagi Gen Z Mereka Sudah Bisa Mengakses Begitu Banyak Media Outlet Begitu Banyak Karena Online Gak Harus Beli Yang Printed Kan Gitu Mas Dan Saat Itu Kita Bisa Tahu Informasinya Betul Dan Bahkan Memang Ada Betul Side Effect Ini Sebenarnya Saya Tanyakan Pantika Ketika Pantika Menyatakan Mungkin Istilah saya Keterbukaan Informasi Arus Digitalnya Luar Biasa Sehingga Gen Z Itu Bisa Menerima Informasi Dari Seluruh Sisi Sementara Dulu Mungkin Kalau Tadi Saya Menyebutkan Dalam Berita Itu Satu Sisi One Line Dari Pemerintah Kepada Masyarakat Itu Yang Kita Dapat Nah Itu Sebenarnya Side Effect Itu Lebih Banyak Sisi Positif Apa Negatif Buat Gen Z Ketika Semua Informasi Itu Bisa Diserap Screeningnya Tidak Ada Kalau Terhadap Kami Ya Betul Lebih Banyak Tapi Juga Keuntungan Gen Z Millennial Juga Lebih Banyak Dengan Akses Yang Begitu Luas Bahkan Dari Luar Negeri Kami Enggak Jadi Menurut Saya Enggak Fair Kalau Kita Hanya Melihat Sisi Negatifnya Terlalu Banyak Jadi Gini loh Mas Kalau Kami Yang Punya Sumber Info Sedikit Sekarang Ini Ada Yang Jadi Presiden Ada Yang Jadi Konglomerat Kita Kan Rata Waktu Itu Waktu Itu Kan Juga Bukan Siapa Siapa Mereka Bisa Saya Kok Yakin Millennial Ini Ini Yang Di Diobservasi Mas Karakternya Tiga Yang Utama Satu Kalau Millennial Adalah Dia Yang Jelas Dia Kerja Keras Tapi Juga Dia Risk Taker Nih Yang Menonjolnya Risk Taker Dibandingkan Generasi Sebelum Dibandingkan Dengan Generasi X Oke Millennial Dia Y Dia Risk Taker Nah Kemudian Gen Z Gen Z Ini Selain Open Mind Dia Juga Kreatif Ini Yang Tidak Dimiliki Oleh Millennial Ini Menurut Saya Trait Atau Karakter Yang Bagus Kali Mas Orang Yang Bisa Maju Kalau Dia Risk Taker Orang Gak Berani Ngambil Risk Gak Berani Ngambil Risiko Gak Bisa Maju Itulah Millennial Gen Z Kreatif Itu Juga Mas Nah Jadi Bawasannya Mereka Punya Sisi Negatif Yang Kemungkinan Harus Dikuas Padai Sisi Positifnya Lebih Banyak Jadi Kalau Generasi Kami Presiden Ini Kan Generasi Kami Bisa Jadi Presiden Segala Majel Mereka Saya Yakin Bisa Jauh Lebih Banyak Lagi Dan Mungkin Di Luar Di Luar Negeri Saya Yakin Itu Mas Yang Gak Pernah Terbayangkan Oleh Generasi Kami Sekarang Saya Sangat Optimis Mas Dengan Anak Dengan Dengan Adik Adik Kita Milenial Gen Optimis Kita Buktikan Aja Itu Buktikan Mas 30 tahun Dari Sekarang Berarti Itu Pandika Seharusnya Sudah Menjadi Capres 90 Tahun Karena Kenapa Saya Menanyakan Ini Karena Ada Sebagian Masyarakat Pandika Nanti Kita Setback Lagi Soal Isu Nasional Tapi Ngumpung Kita Bicara Soal Usia Tadi Sebagian Orang Menggugat Kemahkamah Konstitusi Terkait Batas Batas Maksimal Presiden Itu Seharusnya 70 tahun Ya Sebenarnya Relatif aman Sibat Pak Dika Kalau Hari Dicalon Kan Kira-kira Begitu Tapi Menurut Pak Dika Sendiri Perlu Enggak Ada Pembatasan Usia Karena Banyak Orang Mengasumsikan Ini Terkait Dengan Efektivitas Kerja Dan Segala Macem Yang Jelas Kalau Saya Ikut Peraturan Perundangannya Mas Menurut Saya Itu Sangat Aman Bahwasannya Ya Ada Kemungkinan Itu Berubah Ya Gak Apa-apa Sekarang Ini Undang Undang Nomor Tujuh Tahun Tujuh 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 Tentang Pemilu Kan Saratnya Kalau Usia Minimal Empat Tahun Atau Lebih Bahwasannya Sekarang Ada Yang Menggugat Ke MK Ini Batas Bahu Batas Atas Suma Betul 70 Kalau Itu Dikabulkan Kita Harus Batuh Menurut Saya Gak Ada Masalah Berapapun Apa yang Diputuskan Oleh Misalnya Negara Kita Hukum Instrumen Hukum Termasuk MK Kita Harus Batuh Kenapa Gak Bisa Mungkin Gak Kalau Saya Membangun Sebuah Tesis Yang Liarnya Ada Upaya Untuk Mendongkel Salah Satu Kandidat Makal Calon Presiden Karena Mungkin Mengingat Usianya Ketika Di 2024 Nanti Sudah Melebihi 70 Ya Itu Bisa Saja Dikaitkan Tapi Bisa Juga Gak Dikaitkan Tapi Yang Jelas Yang Gak Bisa Diperdebatkan Begitu Hukum Sudah Berlaku Misalnya Undang Undang Nomor 17 Tadi Tahun 2017 Ada Yang Mempertanyakan Kenapa Kok 40 Iya Kan Lebih Mudah Lagi Apa Enggak Itu Politis Tadi Kita Bilang Kalau Hukum Kita Mengatakan Itu Sudah Kita Harus Loyal Itu Kewajiban Kita Warga Dengar Begitu Juga Kalau Ada Perubahan Selama Itu Dirubah Dengan Mekanisme Yang Kemudian Sangat Diterima Karena Berdasarkan Proses Hukum Juga Yang Harus Kita Terima Langkah-langkah Yang dilakukan oleh Pak Andika Tadi kan Pak Andika Menceritakan Banyak Bagaimana Kemudian Optimisme Pak Andika Terhadap Masyarakat Muda Terutama Milenial Dan Gensi Jadi Saat saya Bertanya Kan ada Efek negatifnya Tapi Pak Andika Justru Memiliki Optimisme Banyak Sisi Positifnya Nah Menurut Pandika Bagaimana Cara Mengoptimalisasi Mereka Sehingga Yang dimaksud Dengan bonus Demografi Oleh Pak Andika Tadi itu Benar-benar Bisa optimal Hasilnya Jadi kan Tadi kan Optimisme Yang dibangun Oleh Pak Andika Sekarang Yang saya tanya The way-nya Caranya Dengan Kekreatifan Yang sibuk Pandika Orang yang kreatif Itu kan Cenderung Dia Independent Dalam berpikir Sehingga Berbarisnya Mungkin lebih susah Kan gitu kan Menurut Pandika Bagaimana Sekarang Survei di dunia Mas ya Gen Z Itu 87% Ingin menjadi Entrepreneur Ingat Itu Beda sekali Mas dengan Generasi yang lebih tua Apalagi generasi kami Jadi Entrepreneur Entrepreneur Artinya mereka Usaha sendiri Pas dengan Kriteria yang Juga disurvei tadi Bahwa Salah satu karakter Mereka kan Juga Sebagai Orang yang Kreatif Dan open minded Jadi Menurut saya Saya kok yakin Udah Jumlah yang Usia produktif itu 70% Mereka yang Bekerja itu Nanggung Dependent Dependent itu Yang berusia 65 ke atas Dengan yang Di bawah 15 Itu juga Lebih sedikit Artinya Generasi muda kita ini Enggak Enggak lama lagi Seberapa tahun lagi Ini mereka Bener-bener Bisa lebih Maksimal Merawat dirinya Merawat anaknya Dan bahkan abong Tidak tergantung oleh Pasar kerja berarti ya Enggak Ya walaupun Tugas pemerintah Juga harus terus Menciptakan Saya kalau ditanya Saya bisa menjelaskan juga Apa yang harus kita lakukan Untuk memperbanyak Misalnya lapangan kerja Ya ini yang saya tanyakan Bagaimana itu Oh iya Lapangan kerja tugas kita kan Pemerintah Artinya gini Kalau kita hukum ekonomi kan Supply and demand Betul Sementara Pandika menyatakan bahwa Masyarakat Gen ZI Akan lebih banyak Berkeinginan Untuk menjadi Entrepreneurnya Betul Dia masuk dunia kerja Betul Artinya kan demandnya menjadi rendah Terhadap pasar kerja Kalau begitu Ya enggak juga Enggak juga Menurut saya kita masih lebih maksimal Bisa Bisa lebih maksimal Artinya gini Kita Salah satu source Atau sumber Dari lapangan kerja kan Investasi masuk Investasi bisa dari domestik Bisa dari luar Kalau domestik kan sekarang juga sudah nih Jadi perbandingan antara Investasi orang domestik Dengan luar Itu kira-kira 60% 40% Oke 60% dari luar Tapi Kalau kita lihat Misalnya Tetangga kita mas Singapura misalnya Itu tujuan Investasi nomor 4 Terbesar di dunia Nomor 1 Amerika Kedua Cina Ketiga Hongkong Keempat Singapura Kalau yang 3 ini Mungkin jauh Kita enggak terlalu Paham lah Kenapa Nah Singapura kan deket banget Kok bisa Orang Naruh uangnya Untuk turunannya Di Singapura Itu nomor 4 di dunia Harusnya kita punya Kesempatan yang sama Kenapa enggak di kita Nah Dengan investasi Lebih masuk Lebih banyak lagi Kan Trickle down effect Ekonominya itu loh mas Di Negara kita Itu akan lebih banyak Dirasakan oleh Masyarakat Indonesia Dan itu yang Akan menumbuhkan Namanya trickle down effect Ekonomi itu kan Turunan Turunan Mereka punya inisiatif Misalnya ada investasi apa Mereka inisiatif Ada yang Providing Catering Rumah Rumah Penginapan Ojek Segala macem Banyak lagi Nah Pandika kan menyebut Ya kita Melihat contoh Singapura Lalu pun ada Hongkong Kenapa Kalau itu menjadi tujuan investasi Padahal Kita wilayahnya Geografi besar SDM nya luar biasa SDM nya juga luar biasa Itu kan harus dikejut Berarti Betul harus Dalam perspektif Geopolitik Menurut Pandika Indonesia itu Seperti apa sih Dalam kacamata internasional Geopolitik kita Gak bisa Memprediksi Apa yang akan terjadi Dan apa yang akan dilakukan Negara-negara Kan gak bisa Gak bisa kita predik Gak bisa Walaupun Yang menurut saya Kita harus lakukan Adalah Tidak terlibat mas Kita gak punya energi lah Contohnya gini Kenapa saya ingin Kita tidak terlibat Misalnya perang di Ukraine Di Ukraine itu Itu kan Begitu terjadi Pecah Sudah lagi Bukan perang Antara dua negara Perang antar Faksi Banyak negara Rusia yang jelas Sudah dibantu Officially ya Secara resmi oleh Iran Iran North Korea sudah Belarus Belarus juga sudah China Dalam tanda petik Membantu Secara diam-diam Ukraine Apalagi Lebih banyak lagi NATO Belum lagi LSM Belum lagi Private companies Sekarang itu Sudah begitu mas Jadi bukan hanya Bukan hanya Negara Sekarang Kosnya Gitu loh mas Yang saya ingatkan tadi Kosnya itu Gimana mas Rusia ini Selain karena Kena embargo Ekonominya kemudian Kontraksi ya Ini Lebih banyak Yang memprediksi Ekonominya Tahun ini Dan tahun depan itu Masih minus Artinya Mengecil Ukraine Apalagi Sudah sepertiga Mengecilnya 30% Lebih kecil sekarang Sekarang Importnya Rusia Mas Sudah kurang 20% Jadi Kemampuannya Untuk mengimport Barang Itu sudah turun 20% Jadi ini Efeknya kedua negara Ini ya Kedua negara Belum lagi Sumber daya yang Kemudian terpakai Habis untuk Membeli Membeli Senjata Dan munisi Jadi sikap Indonesia Untuk tidak teribat Itu sudah benar Ya kita gak punya Ya sekarang Lihat lah Kenapa Singapura Kan saya ingin Kembalikan dong Kenapa Singapura Singapura gak pernah Ada bentrok Dengan dunia luar Dunia luar Padahal bukan negara Yang seberuntung kita Punya Geografi yang luas Tapi menjadi Sentrum trade Di wilayah Asia Karena stabil Oke Kalau Kita kan diukur Pas Ada namanya Competitiveness Index Index Kompetitivitas Negara Singapura itu Nomor Satu Atau nomor dua Gantian aja Dengan Amerika Kenapa Kompetitivitasnya Tinggi Ya karena Stabil terus Meningkat terus Gak ada Gejolak-gejolak Artinya mereka Punya fokus Terhadap Apa bahasanya Nasional sekuritinya Mereka Itu yang harusnya Jadi PR kita Itu harus Mas Kita gak Gak punya Uang Untuk Harus Pasti APBN kita Empot-empotan Kita harus Spending Untuk War yang Sebenarnya Tidak perlu Kita ambil Ya tadi Misalnya di Ukraine Tadi Di Ukraine Tadi yang Bantu Sudah negara-negara Besar nih Mas Amerika Bantu Misalnya Bantu Misalnya Alutnya Javelin Itu untuk Membak tank Yang dibantu Jumlanya 8.500 Dari Amerika Itu udah Sepertiga Yang dipunyai Amerika Jadi mereka Untuk Bantu Lagi Waduh Kita sendiri Tinggal Dua Per Tiga Itu Jeff Belum Lagi Misalnya Peluru Meriam Kaliber 155 Itu Penggunaannya Di Ukraine 3.000 Per Terima 3.000 Tembakan Amerika Sudah Nyumbang 2.000 Itu Sendiri Sudah Mengurangi Kira-kira Hampir 30% 30% Jumlah Munisi Itu negara Yang Anggaran Pertahanannya 100x Dari kita Itu aja Mereka Sudah Kela-kepan Ketika Suplai Belum Lagi Nanti Yang Kira-kira Kalau Terjadi Di Laut Cina Selatan Di Taiwan Pertanyaan Selanjutnya Apa Sikap Indonesia Yang Seharusnya Menghadapi Dinamika Di Laut Cina Selatan Karena Kita Ada Gesekan Tipis Di Pulau Natuna Apa Sikap Kita Dan Kalaupun Kita Bersikap Seberapa Dampaknya Kepada Nasional Seguriti Kita Dari Bidak Ekonomi Politik Kalau Di Laut Cina Selatan Kan Bukan Tentang Kita Itu Tentang Mainly Utamanya Itu Amerika Dengan Cina Seperti Yang Saya Bilang Sikap Kita Kalau Kita Kita Nggak Mampu Mas Ikut Ikut Nggak Mampu Kalau Dipaksa Ikut By Sistem Atau By Desain Dua Negara Besar Ini Memaksa Kita Terlibat Sekarang Sekarang Saya Kasih Contoh Kemungkinan Potensi Konflik Di Laut Cina Selatan Antara Amerika Dengan Cina Amerika Sudah Melakukan Simulasi Itu Kan Di Laut Tuh Mas Berarti Pertempurannya Tidak Di Darat Seperti Di Ukraine Kemungkinannya Kecil Kemungkinannya Justru Di Laut Pada Saat Pasukan Ini Mendekati Taiwan Amerika Amerika Memerlukan Namanya Anti Ship Cruise Missiles Yang Dilancarkan Dari Udara Nah Itu Disimulasikan Nih Oleh Mereka Tiga Hari Habis Nah Sekarang Kita Mau Ikut Pakai Apa Mas Gak Mampu Gak Kita Harus Tahu Dulu Bahwa Kita Gak Akan Mampu Lebih Baik Menurut Saya Kita Ini Mengoptimalkan Energi Kita Uang Kita Itu Untuk Meningkatkan Sejahteraan Masyarakat Kita Jadi Kalaupun Terjadi Tapi Kita Berharap Sebagai Bangsa Internasional Kita Berharap Tidak Terjadi Karena Sesuai Dengan Undang-Undang 45 Kan Yang Kita Dorong Selalu Bicara Soal Kedamaian Tapi Kalaupun Itu Terjadi Maka Polisi Menurut Pak Andika Yang Terbaik Adalah Kita Tarik Kita Tidak Kita Nggak Punya Uang Untuk Itu Dan Kebetulan Bukan Tentang Kita Meskipun Ada Gesekan Dengan Pulau Natuna Secara Koordinat Iya Kita Mau Bisa Apa Sekarang Juga Sudah Terjadi Perbedaan Itu Overclaim Sudah Terjadi Lagi Kita Mau Ngapain Kita Memilih Menggunakan Kinetic Yang Tidak Mungkin Tadi Kita Tidak Punya Sudah Kita Harus Tahu Diri Sendiri Makanya Waktu Saya Menjabat Saya Ingin Ngerangkul Teman Teman Karena Kita Sendiri Tidak Mampu Sendiri Artinya Pak Andika Orang Yang Sadar Resources Kita Seberapa Betul Saya Punya Simple Konklusi Dari Sekian Menit Bicara Pak Andika Orangnya Sangat Tertarik Untuk Konsentrasi Pada Wilayah Nasional Dibandingkan Dengan Kita Mencamuri Urusan Non Domestik Gitu Ya Pak Andika Konsentrasi Betul Tetapi Justru Dengan Cara Kita Bergaul Lebih Luas Menggandeng Internasional Menghindari Konflik Bersahabat Dengan Semua Banyak Negara Menghindari Konflik Nah Kita Kembali Pada Wilayah Domestik Kita Menuju Pemilih 2024 Tidak Hanya Pilpres Tapi Juga Ada Legislasi Lalu Kemudian Pada Bulan Oktober Dilanjutkan Dengan Pemilihan Kepala Daerah Banyak Nama Yang Beredar Tadi Kita Sudah Menyinggung Bagaimana Gen Z Ini Tampil Ke Publik Lalu Juga Sebagian Dari Mereka Ada Punya Atensi Berkualitas Namun Sayangnya Yang Kita Dengar Ini Yang Kita Dengar Ini Nama Nama Anak Muda Beredar Ternyata Punya Background Ya Keluarganya Memang Punya DNA Berkuasa Mereka Seorang Politisi Mereka Seorang Konglomerasi Atau Mereka Seorang Pejabat Publik Sehingga Banyak Juga Teman-teman Menyatakan Ya Iyalah Anak Muda Memang Sudah Terendor Sejak Awal Jadi Bahasa Kasarnya Kalau Orang-orang Menyebut Istilah Kasarnya Mungkin Dinasti Politik Menurut Pandika Seperti Apa Ya Selama Mereka Masuk Dalam Syarat-syarat Menjadi Calon Apakah Calon Gubernur Bupati Wali Kota Atau Logis Ya Menurut Saya Nggak Ada Salah Benar Itu Kan Subyektif Tetapi Peraturan Perundangan Justru Membolehkan Tiap-tiap Orga Negara Asal Memenuhi Syarat Itu Ya Tinggal Masyarakat Yang memilih Jadi Balik lagi Konstitusi Bahwa Dia punya Privilege Dari mana Dari mana Sebenarnya Itu Ya Sah-sah Saja Memandikan Ya Sah-sah Saja Karena Memang Kalau Dia Memenuhi Syarat Ya Sudah Dan Itulah Kemudian Yang Akan Menjadi Pertimbangan Sehingga Kalau diikutin Kan Mungkin Semuanya Pengen Running Seluruh Rakyat Indonesia Tapi Justru Mereka lah Yang harus Mengukur Diri Ya Seperti Saya ini Juga Salah satu Termasuk Yang Mengukur Diri Sejauh mana Saya punya Misalnya Kemampuan Untuk Misalnya Running For Apa Kan Gitu Kalau Saya Merasa Kayaknya Gak Mungkin Ya Udah Saya Harus Menurunkan Keinginan Saya Sendiri Tapi Jadi Bacowapres Mungkin Enginnya Mungkin Saya Siap Satu Tadi Yang berkaitan Pandika Ada pertanyaan Titipan Ke saya Ini bukan Pertanyaan Saya Tapi Banyak Yang kita Baca Melihat Background Pandika Memang Luar biasa Ini juga Tidak Lepas Tidak Lepas Dari Silisilah Yang ada Di atas Atas Pandika Ada Ibu Dan Segala Macem Bagaimana Pandika Kemudian Menyikapi Ini Ya kita Taulah Profil Pandika Dalam Bertugas Seperti Apa Tapi Kita Ingin Dengar Langsung Dari Pandika Bagaimana Pandika Menyikapi Orang Selalu Mengat-ngatkan Dengan Misalnya Mertuanya Yang paling Kuat Karena Di Militer Kira-kira Begitu Gimana Pandika Dulu Awal-awal Mas Awal-awal Saya Merasa Ini Gak Fair Karena Saya Dibuah Bayang-bayang Terus Padahal Sebelum Saya Kenal Istri Saya Sebelum Saya Apa Ya Sebelum Saya Bahkan Mungkin Pacaran Saya Sudah Keluar Negeri Dua Kali Dua Kali Itu Kan Semuanya Berdasarkan Seleksi Misalnya Saya Berhasil Keluar Negeri Itu Untuk Sekolah Sekolah Militer Sekolah Di Perancis Sekolah Intelijen Dengan Sekolah Intelijen Di Australia Itu Kan Atas Dasar Kemampuan Saya Sendiri Juga Dalam Pekerjaan Kita Balik Kalau Memang Orang Besar Selalu Bisa Membantu Anaknya Kan Tidak Juga Anaknya Orang Besar Kemudian Jadi Kan Kembali Kepasitas Anak Kalau Memang Bantuan Orang Tua Ini Pasti Jadi Kan Tidak Semua Anak Anak Dari Pejabat Tinggi Kita Yang Dulu Kemudian Pasti Jadi 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 Menurut Saya Pengaruh Bantuan Itu Pasti Ada Tapi Juga Pasti Ditu Tidak Bisa Dinafikan Tapi Kembali Pada Bagaimana Kita Memprove Itu Kepada Banyak Sejak Mereka Kecil Kalau Kita Makan Kalau Kita Pergi Ngobrol Ngobrol Yang Saya Ceritakan Dunia Saya Jadi Terjadi Kantor Tadi Begini Ternyata 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 Cukup Demokratis Dalam Posis Sebagai Perwira Militer Yang Polo Di Depan Anak Buahnya Pasti Perintah Itu Jelas Tapi Ternyata Depan Anak Tidak Berkutih Dengan Independen Pemikiran Mereka Jadi A Jadi B Jadi C Membebaskan Aja Saya Membantu Bebas Sekali Enggak Saya Membantu Memfilter Kalau Pilihan Pasti Banyak Sekali Kita Sempitkan Dulu Kita Dari Ngobrol Tahunan Sejak Mereka Kecilkan Akhirnya Ketauan Apa Si Passion Alex Angela Andrew Baru Kita Ciutkan Jadi Beberapa Kamu Milih Sendiri Dari Yang Ini Jadi Mereka Memilih Sendiri Tetapi Juga Bukan Memilih Yang Sebebas Bebas Yang Penting Memiliki Peran Kontribusi Kalau Profesinya Putra Putrinya Pandikan Ada yang Dokter Ada yang Entrepreneur Jadi Memang Sudah Membaca Potensi Demografi Kita Memang Jadi Entrepreneur Pasion Dari Kecil Begitu SMP Kelas 1 Ini Pilih Andrew Ternyata Dia Milih Entrepreneur Dan Ternyata Bener Jadi Tadi Surve Dunia Dari 87% Ingin Entrepreneur Pandika Peran Ibu Ibu Hethi Ini Bagi Proses Kehidupan Pandika Itu Seperti Apa Karena Yang Kami Tahu Kalau Kemana Mana Seluruh Ada Buh Hethi Kalau Buh Tidak Senyum Kita Ini Mikir Ini Senyum Tandanya Apa Ada Yang Salah Pertanyaan Saya Gimana Pandika Saya Bisa Bekerja Sampai Dengan Mencapai Jabatan Tertinggi Di Angkatan Darat Jabatan Tertinggi Di TNT Karena Saya Tidak Terlalu Banyak Mikirin Keluarga Karena Hethi Sudah Menghandle Mengambil Peran Itu Saya Sangat Terbantu Bayangkan Kalau Keluarga Kita Berantakan Wah Ya Pasti Ini Terbagi Mas Gak Mungkin Enggak Jadi Pandika Ini Panglima TNI Gue Ini Panglima Tertinggi Di rumah Harus Disclaimer Dulu Saya Panglima Tertinggi Presiden Yang Kami Pahami Mungkin Bisa Dikasih Pesan Kepada Anak Muda Hari Ini Terutama Yang Sedang Menjalani Fase Bagaimana Mempertahankan Sebuah Hubungan Yang Luar Biasa Romantis Di Tengah Usia Yang Juga Semakin Matam Gimana Si resepnya Kok Bisa Kalau Yang Kita Lihat Ini Bapak Sama Ibu Senyum Terus Senyum Terus Menghadapi Semua Orang Tadi 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 Lihat Datang Ke Orang Orang Yang Senyum Bukan Nanya Pak Andi Ke Bu Heti Juga Apa Si resepnya Kalau Bisa Menjaga Keharmonisan Itu Yang Jelas Kalau Saya Kalau Saya Menganggap Bahwa Keluarga Itu Ya Harusnya Sekali Karena Saya Pernah Melihat Sendiri Sebagai Anak Kecil Bagaimana Saya Punya Kakak Tiri Karena Ibu Saya Kebetulan Nikah Dua Kali Nah Itu Sulit Mas Untuk Kemudian Normal Kembali Hidupan Sulit Sekali Karena Sudah Ada Korban Dan Kita Nggak Bisa Menyalahkan Begitu Saja Para Pelaku Pelaku Ini Khususnya Anak Nggak Bisa Kita Menyalahkan Kamu Nggak Belajar Sehingga Nggak Jadi Orang Ya Gimana Mau Belajar Kalau Kecil Dulu Juga Hidup Nggak Sama Ibunya Nggak Sama Bapaknya Harus Sama Neneknya Pindah Pindah Nggak Tercukupi Perhatian Nggak Ada Banyak Sekalilah Jadi Menurut Saya Keluarga Kalau Bisa Sekali Karena Yang Paling Sehat Bagi Anak Anak Adalah Tubuh Dibisarkan Oleh Orang Tuanya Nah Itu Dan Apa Lementi Berkeluarga Saya Belum Berkeluarga Oke Ini Menarik Sekali Apa Obrolan Ditutup Dengan Kehangatan Cerita Bagaimana Kemudian Romantisme Ini Dijaga Antara Pandika Dan Weti Kita Kiri Lihat Di usia Yang sudah Masuk Ke Fase Hampir 60 Tahun Tapi Kehidupan Romansanya Luar Biasa Publi Juga Bisa Menilai Ini Kita Tidak Peres Tapi Satu Lagi Pak Izinkan Nggak Saya Yang Datang Diskusi Kopi Ini Banyak Orang Yang Ternyata Dari Tadi Mengamati Mendengar Apa yang Dibicarkan Oleh Kita Dan Sebagian Di antara Mereka Ternyata Orang Gensi Jadi Kita Mau undang Salah Satu Untuk Bertanya Langsung Pak Bapak Nika Jadi Kita Tidak Desain Pertanyaannya Jadi Saya Tidak Bertanya Siapa Yang Mau datang Sama Siapa Yohanes Umur Berapa Ini Umur 25 Pas Gensi Jadi Gini Pak Nika Saya Sebagai Gensi Banyak Pikiran Dari Mungkin Lebih ke Doktrin Dan Stereotip Dari Orang Tua Selalu Mikir Kalau Bisa Pimpinan Yang Ada Beberon Militernya Petegas Saya Sebagai Gensi Bing Soalnya Saya Tidak Hidup Di Zaman Yang Ketegasannya Kaya Gimana Situasi Kondisi Negara Satu Kaya Gimana Saya Ingin Tanya Kepada Pak Dika Kira Kira Statement Itu Benar Atau Nggak Ya Kalau Ya Mungkin Yohanes Yang harus Juga Kan Yohanes Punya Waktu Sekarang Untuk Presiden Sampai Dengan Februari Saran Saya Yohanes Terus Melalui Social Media Melalui Media Online Banyak Sekalilah Informasi Tentang Calon-calon Yang Ada Tinggal Di Di Selur Juga Calon-calon Di Luar Atau Presiden Presiden Pemerintah Menteri Yang Sudah Pernah Di Luar Seperti Saya Bilang Tadi Sebelumnya Nggak Ada Stereotyping Itu Nggak Terlalu Benar Bahwa Militer Lebih Tegas Banyak Sipil Itu Yang Jauh Lebih Tegas Saya Tau Sendiri Karena Saya Mengikuti Waktu Itu Sebaliknya Militer Juga Tidak Selalu Tidak Selalu Tegas Juga Karena Berbagai Latar Belakang Misalnya Misalnya Pada Saat Amerika Waktu Itu Memutuskan Untuk Menyerang Ke Kuwait Atau Afganistan Itu Juga Kan Presiden Presidennya Kan Juga Bukan Militer Tetapi Nasehat Dari Chairman Joint Chief Or Panglima TNI Justru Jangan Militer Bintang Empatnya Sendiri Menyerangkan Jangan Presidennya Sendiri Yang Orang Civil Ya Yaudah Jadi Kadang Kadang Memang Begitu Jadi Yohanes Punya Waktulah Untuk Search Dulu Sama Ada Satu Pertanyaan Lagi Yang Cukup Membuat Saya Pribadi Sebagai Anak Anak Muda Berpikiran Sebagai Politisi Kalau Mau Bisa Dan Berhasil Butuh Modal Yang Gede Dan Butuh Ada Background Orang Orang Besar Di Belakang Dia Untuk Bisa Berhasil Masuk Ke Ranah Politisi Politik Indonesia Sendiri Kalau Saat Ini Harus Saya Akui Iya Betul Karena Kalau Enggak Sama Sekali Juga Karena Sistemnya Begini Saya Berharap Misalnya Ini Contoh Aja Misalnya Di Singapura Di Singapura Itu Yang Terjadi Calon Mau Legislatif Atau Menjadi Calon Apa Itu Justru Dana Kampanye Dibatasi Di atasnya Karena Mereka Tidak Ingin Calon Misalnya Calon Legislatif Atau Calon Perdana Menteri Segala Macem Itu Kemudian Membeli Suara Kan Dengan Cara Ngasih Ini Sama Saja Membeli Suara Mereka Tidak Ingin Karena Mereka Ingin Bener-bener Orang Yang Terpilih Tidak Membeli Suara Dan Masyarakat Itu Tidak Boleh Dibeli Nah Itu Kalau Kita Bisa Kesitu Kita Ini Akan Memudahkan Banyak Calon-calon Potensial Yang Bisa Maju Sekarang Unfortunately Belum Karena Kita Memang Harus Tapi Walaupun Begitu Saya Juga Termasuk Orang Yang Sangat Mendukung Kalau Kita Janganlah Kalau Yang Mendukung Hanya Karena Misalnya Pameriknya Uang Mendingan Gak Bisa Gak Gitu Yang Terakhir Itu Cukup Menarik Jawabannya Memang Kondisi Indonesia Ini Memang Tidak Bisa Lepas Dari Modal Yang Harus Ada Safety Bukti Dulu Bisa Mas Mas Harapan Kita Semua Orang Bisa Berpartisipasi Sebagai Orang Yang Dipilih Terima Kasih Jenderal Purnawirawan TNI Pak Andika Perkasa Beserta Dengan Ibu Yang Menemani Semoga Ini Perbincangan Yang Tidak Hanya Sekali Kita Mungkin Akan Ketemu Lagi Kita Mungkin Akan Membicarakan Lebih Banyak Bagaimana Membangun Bangsa Dalam Perspektif Seorang Andika Perkasa Tapi Mungkin Di lain Waktu Karena Saya Rasa Kita Sudah Cukup Untuk Melihat Bagaimana Sosok Pak Andika Perkasa Secara Personal Dan Gambarannya Terhadap Indonesia Di depan Seperti Apa Yang Jelas Seorang Andika Perkasa Keyakinan Dan Optimisme Terhadap Kita Kalian Dan Kami Para Gen Z Bahwa Kita Adalah Gerasi Yang Penuh Optimisme Dalam Perspektif Seorang Andika Perkasa Terima kasih Jangan lupa Untuk Memfollow Instagram Dan TikTok Kami Di At Ngomong Dot Politik Serta Jangan lupa Juga Subscribe Kanal Youtube Kami Yaitu Postkota Underscore Network Nanti Kita Akan Share Materi Semua Konten-konten Kita Termasuk Diskusi Terima kasih